Intro Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setiawasisto hadiri diskusi terbatas alisi terorisme. Selain Kadif Humas, Kapus Pen TNI Myjen TNI M Sabrar Fadila juga hadir sebagai salah satu narasumber dalam diskusi terbatas tentang pemberitaan berlebihan terhadap aksi terorisme. Acara ini dihelat di ruang rapat Dewan Pers ke Bonsiri, Jakarta Pusat. Dalam diskusi tersebut, Kapus Pen TNI memberikan masukan kepada Pers. Salah satunya yaitu perlunya mengutamakan jiwa nasionalisme awak media dalam menyiarkan berita terkait aksi terorisme. Menurutnya dampak pemberitaan banyak sekali, antara lain terkait strategi yang dilakukan oleh aparat dalam mengatasi terorisme dengan baik. Selain itu efek berita yang disiarkan bagi korban maupun harga diri negara dan bangsa perlu dipertimbangkan. Kapus Pen TNI menganalogikan apabila terjadi sesuatu yang tidak baik di lingkungan keluarga harus dijaga dari pihak-pihak lain yang ingin memperkeruh suasana. Kegiatan diskusi ini selain dihadiri oleh Kadifumas Mabes Polri dan Kapus Pen TNI, juga dihadiri oleh para pimpinan redaksi media masa nasional, khususnya media televisi. Bertindak sebagai narasumber lainnya yaitu Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Ketua KPI Pusat Yulian Dredarwis, dan Direktur Pencegahan Nasional Badan Penanggulangan Terorisme BNPT Brikjenpol Insinyur Hamli. Ekstruktivitas menjadi sangat penting sekali. Oleh sebab itu rekan-rekan media, jurnalis tentunya saya salut dengan militansi, saya salut dengan ketekunannya untuk memburu narasumber, untuk mendapatkan informasi yang memang diperlukan. Tetapi saya ingin ingatkan dan tadi lungkir sudah disinggung oleh Pak Ketua, bahwa keterbukaan itu bukan berarti kita buka-bukaan, kelanjang. Artinya masih ada rambu-rambu yang harus kita patuhi, baik etika maupun rambu-rambu hukum. Oleh sebab itu, saya menimbul kepada seluruh jurnalis, dan negara media, mari kita sama-sama. Karena memang media juga ikut bertanggung jawab. Media itu bertanggung jawab dengan perkembangan situasi yang terjadi di masyarakat. Di Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.